Saudari dan saudara, selamat berjumpa dalam KTKC. Pada kesempatan ini, saya akan melihat tentang hak istimewa Bunda Maria, yaitu dikandung tanpa noda dosa asal. Secara pribadi, saya harus mengatakan bahwa berbicara tentang Maria dikandung tanpa noda dosa asal bukan omong suci, tapi melihat Maria sebagai model iman atau pola beriman di dalam ajaran iman gereja katolik. Nah, untuk memahami Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal ini, saya melihatnya dalam tiga hal. Yang pertama, Maria dan hukum dosa asal. Yang kedua, Maria dan konkupisiensia. Dan yang ketiga, Maria dan perkataannya sendiri, yaitu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Untuk memahami Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal, yang pertama, saya melihat Maria dan hukum dosa asal. Di dalam ajaran iman gereja katolik, hukum dosa asal itu diterima oleh semua orang, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 5 ayat 19, dan tentang dosa asal dapat dibaca di dalam kitab kejadian, bab 3. Jika dikatakan di dalam surat Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 5 ayat 19 itu, bahwa semua orang menanggung hukum dosa asal, maka Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa itu, tidak menanggung hukum dosa asal. Maka yang ditanyakan adalah, bagaimana Bunda Maria mendapatkan hak istimewa itu, yaitu dikandung tanpa noda dosa asal. Saya menemukan dua jawaban, yang pertama di dalam Injil Lukas, bab 1 ayat 28 sampai 30, dikatakan demikian, malaikat berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, kata malaikat, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini yang pertama, jadi bagaimana Maria mendapatkan hak istimewa itu, karena Allah sendiri yang memberikannya. Kemudian di dalam pernyataan, Paus Pius yang ke-9, yang dibacakan pada tanggal 8 Desember, tahun 1854, di dalam Inef Pabilies Deus, saya menemukan bunyinya demikian. Santa perawan pada saat pertama dikandung, telah dilindungi dari setiap noda dosa asal, oleh karena rahmat dan karunia istimewa, dari Allah yang maha kuasa, berkat jasa Yesus Kristus, penyelamat umat manusia. jadi jika ingin menemukan penjelasan tentang Maria dikandung tanpa noda dosa asal itu, kita dapat menemukan dua sumber ini, yaitu dalam Inef Pabilies Deus, dan juga di dalam Injil Lukas, bab 1 ayat 28 sampai 30. Dan saya sendiri melihat di sini bahwa, yang hendak ditekankan, yaitu Bunda Maria itu berada dalam keadaan tertegus. Jadi jika dikatakan Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal, karena ia berada dalam keadaan tertegus. Artinya sejak di dalam kandungan ibunya, sampai Bunda Maria berada di dunia ini, ia berada dalam keadaan tertegus. Itulah sebabnya Bunda Maria dikatakan dikandung tanpa noda dosa asal. Yang kedua, untuk memahami Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal itu, saya melihat Bunda Maria dan konkupisiensia, atau kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan dosa, atau dorongan-dorongan untuk melakukan dosa, atau hawa nafsu duniawi. Jadi Bunda Maria juga memiliki konkupisiensia di dalam dirinya. Hanya saja Bunda Maria memiliki rahmat pengudusan, sehingga Bunda Maria mampu mengontrol kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan dosa. Maka kendati dicobai, kendati dihadapkan pada berbagai macam dosa, Bunda Maria tidak melakukan dosa. Sebetulnya, rahmat pengudusan dimiliki oleh semua manusia pada awal mula. Tetapi karena manusia pertama jatuh di dalam dosa, karena ketidaktaatannya, maka rahmat pengudusan itu hilang. Maka sejak dari itu, kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan dosa itu selalu memberontak di dalam diri manusia. Nah, pemberontakannya itu bertentangan dengan kehendak tertinggi manusia, yaitu akal budi. Maka, karena tidak terkendalikan, manusia melakukan dosa aktual. Tapi beda dengan Bunda Maria, karena rahmat pengudusan yang ada di dalam dirinya, Bunda Maria dicobai, tetapi tidak melakukan dosa. Kemudian dengan penjelasan ini, menjadi jelas, ketika dikatakan bahwa Bunda Maria itu dikandung tanpa noda dosa asal, karena memang dia tidak melakukan dosa, oleh karena Bunda Maria mampu mengontrol dan mengendalikan dorongan-dorongan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, untuk memahami Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal, saya melihat Bunda Maria dan perkataannya sendiri, yaitu, Aku ini hamba Tuhan. Secara lengkap, perkataan Bunda Maria itu dapat dilihat di dalam Inci Lukas, bab 1 ayat 38. Dengan mengatakan Aku ini hamba Tuhan, kita melihat bagaimana Maria memilih dengan bebas, dengan berani, kepada undangan dan juga tawaran Allah untuk mengandung juru selamat umat manusia. Nah, dengan mengatakan Aku ini hamba Tuhan, Bunda Maria menyerahkan kebebasannya kepada Allah, maka dengan menyerahkan kebebasannya kepada Allah, Bunda Maria menjadi taat kepada kehendak Allah. Oleh karena Bunda Maria menyerahkan kebebasannya, ketaatannya kepada Allah, Bunda Maria memiliki memang dorongan-dorongan untuk melakukan dosa atau berbuat dosa, tetapi ia tidak menggunakannya. disitulah dikatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal, karena ia memiliki kemungkinan untuk berdosa, untuk melakukan dosa, tapi ia tidak melakukannya. Ia sendiri telah menyerahkan kebebasannya kepada Allah, ia sendiri telah menyerahkan kehendaknya kepada Allah, maka memang dia punya dorongan-dorongan hawa nafsu seperti manusia, tapi Maria tidak berbuat dosa.